Operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur kurang diminati masyarakat. Operasi pasar yang digelar di kantor camat Rambi Puji itu terpantau sepi pengunjung. Sebab selisih harga jual sembako tak jauh beda dengan harga di pasaran, sehingga membuat pengunjung lebih membeli berburu pakaian baru untuk lebaran. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai menggelar Operasi Pasar Murah. Kegiatan tersebut rutin digelar di depan kantor kecamatan di Kabupaten Jember. Kegiatan itu diharap dapat menyetabilkan harga sembako hingga lebaran mendatang. Akan tetapi, bantuan reporter nasional televisi, Operasi Pasar Murah ini terlihat sepi pengunjung. Diduga, hal ini tidak lepas dari selisih harga kebutuhan pokok yang dijual tidak berbeda jauh dengan harga di pasaran saat ini. Harga minyak goreng kemasan dijual seharga Rp48.000 per liter, harga beras premium dijual dengan harga Rp54.000 per kemasan 5 kg, sedangkan harga gula dijual Rp13.500 per kilogram. Jika stan sembako terlihat sepi, berbeda halnya dengan stan busana yang justru ramai dikunjungi warga yang ingin membeli pakaian baru untuk kebutuhan lebaran nanti. Operasi Pasar Murah ini merupakan program pemerintah Kabupaten Jember yang digelar di setiap kantor kecamatan sekabupaten Jember, serta melibatkan sejumlah pelaku UMKM, distributor, dan bulog. Kita laksanakan pasar murah ini rangkaiannya mulai hari ini, tanggal 7 sampai tanggal 28 April. Di seluruh kecamatan Kabupaten Jember ada 31 kecamatan. Jadi kita laksanakan di 31 kecamatan, dalam satu hari pelaksanaannya dilaksanakan di 2 kecamatan. Selain digelar di kantor camat Rambi Puji, operasi Pasar Murah ini juga digelar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember hingga tanggal 28 April 2022 mendatang. Dari Jember, Hisam Nugroho, National TV melaporkan. Jember, Hisam Nugroho, National TV melaporkan.